Harapan has surah untuk naik haji tahun ini bisa terkabul. Usahanya menabung sejak belasan tahun lalu, akhirnya terbayar setelah dirinya masuk dalam daftar pemberangkatan haji. Warga Kelurahan Totoli, Kejamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat ini, tergabung dalam Kelotar 43, Embarkasi, Makassar. Rencananya, dirinya akan berangkat pada tanggal 20 Juni mendatang. Has surah telah mendaftar haji sejak tahun 2012 silam. Dirinya menyisihkan uang dari hasil penjualan jepa, makanan tradisional suku Mandar. Dari tabungan inilah, has surah dapat membayar ongkos haji. Bisa dijelaskan ini, Bu, sejak kapan ini mulai daftar haji? 2012. Pas dapat info, kalau sudah akan naik haji, bagaimana? Pertama kali apa yang dilakukan? Yang menangis, Mak. Karena? Karena. Penantian tak selama ini terkabul, ya. Bagaimana cara rata ini bisa naik haji, Bu? Hasil-hasil apa saja? Hasil jepa saja. Cara menabungnya bagaimana, Bu? Ya, cara menabungnya, kalau ada sisanya dimakan, ya kasih langsung di celi yang ada. Kalau ada harisan CDP, 10 ribu. Ikut lagi. Berarti berapa tahun kita menabung, Bu? Basta. Hasura sehari-harinya perdagang jepa di pasar sentral Majene. Dirinya juga arisan sesama pedagang sebesar 10 ribu hingga 20 ribu rupiah. Hasil inilah yang membuat has surah bisa menunaikan rukun Islam kelima itu. Adun Arwan Pitu, Kompas TV, Majene, Sulawesi Barat.